guys Sekarang gue lagi ada di pasir datar Galunggung bro bonyet Asyik Malaya di Gogo banyak kayak gitu youtuber-youtuber yang lain juga teman-teman youtuber juga bicaranya bro bonyet Asyik Malaya keren dasarnya keren dan memang di sekelirinya itu banyak view view pemandangan alam disitu ada puncak ada view Puncak Galunggung eh sorry Kawah Galunggung ke atasnya lagi ada puncak juga keren sebenarnya dari kemarin tuh pengen kesana pengen kesini cuman posisinya karena terhalang cuaca karena posisi akses jalannya pun masih kurang ya dan keren ini di beng ini didiri ini itu oleh swadaya masyarakat guys keren kan masyarakat di tiga tahun yang lalu otomatis ada kok di 2018 ini dan swadaya masyarakat keren di sini juga sering banyak dipakai untuk camping-camping acara-acara kayak acara mobil mobil eh komunitas-komunitas sering camping juga di sini dan posisinya ada beberapa curug disini disitu itu curug Cikahuripa itu curug tiga atau curug tilu ah keren oh ya tiket masuknya itu cuman murah cuman 5000 dan kau bisa mau camping itu 5000 juga jadi eh bis tiket masuk 5000 camping 5000-10000 dan ada juga banyak warung juga disini untuk ngopi-ngopi itu bisa ada warung 123 situ juga ada warung situ juga ada warung toiletnya udah ada musola juga udah ada nah itu musolanya jadi untuk temen-temen yang mau kesini silahkan gas ke ini rencananya gue mau ke curug ke curug namanya Cikahuripan tapi pengen menikmati awannya dulu disini nih di pasir datar Galunggung oh iya di terletak di desa Sinagar kampung Cikahuripan kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya ini berada di bawah kaki gunung Galunggung dan posisinya banget deket dari Kawagalunggung atau Cipanas Galunggung banyak monyet guys lihat guys nah tuh guys nah tuh kayaknya itu rajanya tuh ada yang kecil juga ini dia agak-agak berani tadi temen-temennya yang disitu pada kembur semua ini agak berani nih eh ngilang juga ini dia berdarah bro hidungnya berdarah hidungnya berdarah tuh ada takut juga sih gua temen-temen pada kembur semua ini dia rajanya kayak ini eh ngilang juga itu curug Cikahuripan kelihatan kan ya nah satu hari ini nah curug tilu kita mau coba ke curug Cikahuripan kita mau ke curug Cikahuripan sana ada apa di curug Cikahuripan kita lihat nanti ya Hai guys gue sekarang posisinya mau ke curug Cikahuripan nih udah mulai agak deket dari pasir darah setengah kilo dan setelah barusan saya coba pakai motor tapi setengah aksesnya belum bisa dilalui pakai motor batunya masih gede-gede guys lihat nih ini gerbang ke curug Cikahuripan hati-hati dilarang mandi dalam air terjun lawan longsor kriki ya anak tangganya ada berapa ya satu dua tiga empat lima enam tujuh hai nanti dan 10 11 11 11 11 18 20 21 23 24 Hai isi tidak 12 22 tuh baru kedua Tenggu 3,3,4,3,6,3,7,3,8,4,4,4,5,7,4,8,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5 Sebelum kesurut kita hiritan, gue agak mau cerah diterima dulu, karena prosesnya ada orang yang mandi Dan meritik kecurut ini Yang munculnya dari bawah, kayaknya dari bungkaan batu Kayak gitu juga sih sebenarnya, gitu Kayaknya muncul ini gitu, ada batu-batunya kayak gitu Aduh muncul juga lah batunya Ini surut kita huripan Kebalik kegini ya, bereset sekitar 7 meter, 14 meter Atasannya, gak dijangkau Surut kita huripan, mantap, ini posisi katanya tadi, ada orang yang lagi mandi juga Posisi surutnya itu, ini muncul dari bungkaan batu Guys Ayahnya, air ini juga segar So, suasana juga mantep Ini cuma gue seorang, gue sendiri nih Tapi alhamdulillah, ini sampai kesini, akhirnya kesampaian kesini Ya posisi, kemarin gue juga pengen sih sebenarnya kesini tuh pasir datar Ke konteks pasir batu datar Dan ternyata Memang Di gogo itu udah muncul di Berapa media online juga udah muncul Atau blog ya blog misatu udah muncul Curug Cikahurifan ini Cuman Ternyata selain Curug Cikahurifan, banyak ada Curug 3 Atau Curug Cilu Ada yang lain juga Dan ini curug juga di konteks Cikahurifan ini Curug Cikahurifan ini ada tiga Yang pertama ini Ini yang kedua ini Curug kecil Yang ketiga tadi Curug yang Muncul ada apa Kecil agak kecil tapi semua hebat Posisinya dan lihat di atasnya itu guys ada tumbuhan-tumbuhan Keren ya Kalau mau menikmati dulu suasana Curug Cikahurifan ini ya Sambil sebat dulu Hahaha Ini Curug Cikahurifan Banyak tujuh ini ada sekitar 10-15 meter Atas sana Gak ada di jangkau Oh nah Curug Cikahurifan Mantap Ini posisinya katanya tadi Ada orang yang lagi mandi juga Posisi Curugnya itu ini muncul dari bongkahan batu Guys Ayahnya Air ini juga segar Tuh Suasanya juga mantep Ini cuman gua seorang Gue sendiri nih Hahaha Tapi alhamdulillah Ini sampai kesini Ayahnya kesampaian kesini Ya posisi kemarin gue juga pengen sih Sebelum kesini ke Pasir Datar Ke konteks Pasir Datar Dan ternyata Ternyata Memang Di gogo itu udah muncul di Berapa media online juga udah muncul Atau blog ya blog Misata udah muncul Curug Cikahurifan ini Cuman Ternyata Ternyata Selain Curug Cikahurifan Banyak ada Curug 3 Atau Curug Cilu Ada yang lain juga Dan ini Curug juga di Kompleks Cikahurifan ini Curug Cikahurifan ini Ada 3 Yang pertama ini Ini Yang kedua ini Curug kecil Yang ketiga Tadi Curug yang Muncul ada apa Kecil Agak kecil Tapi semua hebat Posisinya Dan di atasnya itu guys Ada tumbuhan-tumbuhan Keren ya Gue mau menikmati Suasana Curug Cikahurifan ini ya Kita ambil sebat dulu Hahaha Sekarang Gue udah mulai mau turun lagi Ke Kompleks Cikahurifan Perusahaan dari Curug Cikahurifan Dan Keren Curug Cikahurifan Kalian harus Kesini Wajib kesini Untuk menikmati Suasana alamnya Dan menikmati Kesegaran Air Cikahurifan Dan menikmati Pio Gromonya Tasikmalaya Pasir Datar Galungum Wisata Wisatanya itu masih asri Cuman sayangnya Kita terkadang sebagai Wisatawan Atau Sebagai wisatawan ya Belum ada kesadaran untuk Membuang sampah Jadi Tolonglah Jangan buang Sampah sembarangan ya Tadi gue liat Banyak berserakan juga Sampah sama plastik Yang Daur ulangi susah bro So Tolong ya Jangan buang sampah Jangan buang sampah Tetap jaga Klestarian alamnya Biar Alam juga Ngasih sesuatu ke kita Ya Oke Salam Akses mobil dan motor Bisa ya Mobil bisa masuk ke Pasir Datar Motor Apalagi motor Dan posisi aksesnya itu ada dua Aksesnya dari Dari jalan Sinagar Jalan desa Sinagar Kecamatan Soekarat Dan Yang Yang kedua itu Aksesnya dari Perusahaan Sipi Mandiri Itu Guys Jadi akses Jalan desa Sinagar Setengahnya lagi Belum bisa dimasukin mobil Jadi Kalau motor bisa jalan Sinagar Lebih enak makan Jalan Sinagar Kalau mobil Itu aksesnya jalan Dari jalan Kompleks Perusahaan Sipi Putraman Terima kasih Guys Sekian Thanks Jangan lupa di subscribe ya Terima kasih juga Pasir Datar Terima kasih Pasir Datar Dan Jaga Alam Jangan sampai buang sampah sembarangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih